Maka saya katakan ke dalam diri saya yang suka maksiat, kepada teman-teman saya yang masih maksiat, Allah bisa jatuh cinta kepada kita, kepada antum semua, yang penting mau tobat. Lah Ustadz, saya tobat besok ngerjain lagi, udah tobat lagi, sambalado, gak apa-apa. Taubat sambalado itu disebut tawab, ghaffar, apa arti ghaffar? Allah yang menerima istighfar berkali-kali, tawab Allah yang menerima tobat lebih dari satu kali. Tolong jangan dengarkan lagi kalam Ustadz yang dipinjam lisannya oleh syaitan dan mengatakan, tidak boleh tobat berulang-ulang, tobat nanti saja. Itu syaitan yang ngomong Pak, karena Allah mengatakan tentang ciri-ciri orang yang mengundur-ngundur tobat, nanti saja kami tobat, bener gak? Adakah ayatnya? Ada ayatnya. Tahu aja tobatnya, kata kiyai tobat itu cukup sekali. Gak bener, tobat itu berkali-kali, maka adalah fastasdik, tawab. Coba tanya kepada orang ahli Nahu Sorof, apa arti tawab? Orang yang terjebak berkali-kali pada maksiat, dia pun berkali-kali tobat. Sampai tobat itu jadi makomnya. Jadi saya kalau melihat ada orang maksiat, saya bawa kan ke diri saya sendiri. Antum jangan jijik melihat perempuan yang buka aurot. Mata antum kan menikmati. Jujur tuh yang senyum-senyum tuh, jujur tuh. Ayo senyum. Ada bongong kan? Itu kita. Kita munafik ke dalam diri kita sendiri. Coba sesali, ya Orang. Aku mengatakan orang itu hina, tapi aku menikmatinya. Gawat gak? Kita jijik katanya. Benci melihat orang buka aurot, tapi apa antum tuh gak bisa lari dari dia. Bisa gak mata kita lari dari orang cantik, bening, buka aurot? Gak bisa. Antum gak gudul basur di depan orang. Antum bisa gudul basur di depan masyarakat, di depan temen. Di rumah buka Instagram bisa gudul basur gak? Saya gak yakin. Jangan sok suci. Maka karena kita ini gak ada yang benar utuh. Makom pertama yang mesti kita buka adalah makom taubah. Pribadi yang suka taubah.